Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Natasha kitchen di video kali ini saya mau buat bolu satu butri telur yang teksturnya super duper empuk banget lembut moist kalau mau tahu cara buatnya tonton terus ikutin terus videonya sampai selesai ya pertama-tama siapkan wadah lalu masukkan 150 gram gula pasir setara dengan 10 sendok makan satu butir telur berukuran besar setengah sendok teh panili bubuk bisa diganti dengan panili cair lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini masukkan 275 mili santan kekentalan sedang kemudian tambahkan satu sendok teh ragi instan setara dengan 3 gram lanjut aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur dengan rata untuk santan bisa diganti dengan santan instan kemasan 65 mili ditambah air sehingga totalnya 275 mili ya teman-teman setelah tercampur rata masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 25 sendok makan lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata untuk santan bisa diganti dengan susu cair setelah itu masukkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya sebelum dicairkan setara dengan 7 sendok makan dan setelah dicairkan setara dengan 20 sendok makan lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata nah untuk memastikan adonannya tercampur dengan baik lanjut aduk-aduk menggunakan spatula aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata setelah tercampur rata bagi adonan menjadi tiga bagian yang sama rata Nah untuk satu bagian tambahkan 1 sendok teh pasta coklat aduk-aduk sampai tercampur dengan rata Nah untuk bagian satunya tambahkan setengah sendok teh pasta mocha lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata untuk adonan yang satunya kita biarkan tetap original setelah itu masukkan seluruh adonan ke dalam plastik segitiga lalu sisihkan sebentar selanjutnya siapkan loyang lalu olesi seluruh permukaan loyang dengan Carlo loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 7 cm lalu masukkan sedikit adonan coklat ke dalam loyang kemudian masukkan adonan mocha setelah adonan mocha timpa dengan adonan original setelah itu timpa dengan adonan coklat timpa lagi dengan adonan mocha setelah adonan mocha timpa dengan adonan original atau adonan kuning lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam loyang secara bergantian atau selang-seling setelah seluruh adonan selesai dimasukkan ke dalam loyang seperti ini, lalu tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih setelah itu istirahatkan atau diamkan adonan sekitar 40 menit sampai mengembang setelah sekitar 40 menit diistirahatkan buka tutup adonan lalu ini siap, kita kukus dan air di dalam kukusan sudah benar-benar mendidih lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan kemudian tutup kukusan tutup kukusan wajib dilapisi dengan kain bersih lalu kukus sekitar 30 menit menggunakan api sedang cenderung kekecil setelah 30 menit dikukus ini bolu satu telurnya sudah matang untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang kemudian angkat dan keluarkan dari kukusan selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang kemudian kita balik nah ini dia bolu ragi satu telurnya sudah jadi setelah bolunya sudah dingin atau suhu ruang lalu potong-potong sesuai selera bolu ragi ini bahan-bahannya super ekonomis buatnya sangat mudah tanpa di mixer cukup diaduk-aduk hasilnya sangat cantik selain tampilannya yang sangat cantik rasanya dijamin super duper juara super duper mantul teksturnya ini super duper empuk banget lembut moistnya parah gurih manisnya pas ini enak banget recommended banget dan harus dicoba terima kasih karena sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya